memberikan kita kekuatan, sehingga kita semuanya bisa berpuasa dan bisa sholat hingga tegak pada malam hari ini. Pada malam hari ini, sebagai salah satu program ikhtikaf, kita akan adakan diskusi tentang pembentukan keluarga sakinah yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Agustiawan. Untuk itu mohon perhatiannya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena ini masalah yang sangat penting sekali buat kita semuanya. Insya Allah materi akan disampaikan secukupnya, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan dialog insya Allah. Baik, bapak-bapak dan ibu sekalian, insya Allah kita akan segera mulai saat ini. Mohon perhatiannya dan mohon bisa tenang bapak-bapak dan ibu sekalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah Sungguh suatu pemandangan yang begitu mengharukan Di tengah-tengah masyarakat yang belum lagi mereka Islam Tapi begitu guyuk dan begitu rameknya suasana kita pada saat ini Allah mempertemukan kita dalam suasana penuh keimanan Sampai ke malam 24 ini Ternyata hadirin ikhwatal iman rahimakumullah Masih banyak dan masih rameknya masjid ini Menunjukkan bahwa kita insya Allah memiliki semangat yang sama Seperti yang saya sampaikan ketika hari Rabu Kita ingin Ramadan kali ini lebih spesial dibandingkan Ramadan-Romadon yang sebelumnya Kita ingin Ramadan kali ini memiliki makna yang lebih kepada diri kita dan juga masyarakat kita Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah Salawat teriring salam semoga tercurah kepada jujuran kita Nabi Muhammad SAW Yang mana beliau mengatakan bahwa Standar baiknya seseorang dilihat Bagaimanakah pengakuan dari keluarganya Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah Nabi SAW bersabda Khairukum li ahli Wa ana khairukum li ahli Orang yang terbaik diantara kalian adalah Yang terbaik kepada keluarganya Dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluarga Artinya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah Kalau kita datang suatu pertemuan Kita datang ke pengajian mungkin kita bisa mematut-matut diri Bisa jaim istilah sekarang Tapi orang rumah lah yang tahu bagaimana kita sebenarnya Bagaimana hadirin ikhwatal iman rahimakumullah Apakah diri kita termasuk orang yang baik Termasuk orang yang soleh Bagaimana solat malam kita Bagaimana kesabaran kita Orang rumah lah yang tahu Karena itu sekali lagi Nabi memberikan kriteria yang sangat unik Bahwa yang terbaik diantara kalian adalah Orang yang terbaik menurut keluarganya Dan aku adalah orang yang terbaik menurut keluarga ku Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah Ada beberapa topik yang Kita akan coba share Dan mohon maaf Saya lihat ada beberapa diantara Bapak Ibu Yang usia pernikahannya mungkin jauh di atas saya Bukan bermaksud untuk menggarami air laut Atau ngajarkan hibur kamanuk Atau Ngajarin terbang ke burung Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah Tapi ini sekedar share Untuk kemudian kita cari solusinya Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah Topik yang pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah Begitu memandang penting dengan namanya keluarga Yang kedua Kita akan coba share Tentang pilar-pilar dalam rumah tangga Yang ketiga Bagaimana kah Islam Memberikan arahan ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga Kayaknya itu cukup ya Tiga topik Topik seperti misalnya Sunnah-sunnah pada malam pertama Kayaknya gak ada yang malam pertama hari ini Apalagi ini mau ikhtikaf Makanya kalau ada yang undangan buka bersama Kemudian datangnya terlambat Jangan-jangan dia udah buka yang lain duluan nih Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah Mengawali topik yang pertama Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa Sebuah peradaban Diawali dari rumah tangga Bukan sesuatu yang berlebihan Ketika sahabat Umar bin Khattab Mengatakan bahwa Peradaban Diawali dari rumah tangga Bagaimana mungkin Kita membicarakan sebuah peradaban Ketika rumah tangga masih menyisakan pekerjaan rumah buat diri kita Bagaimana mungkin orang mampu bekerja dengan tenang Kalau ternyata hadirin ikhwatal iman rahimakumullah Di rumahnya menyisakan banyak pekerjaan buat dirinya Bagaimana seorang suami mau bekerja dengan tenang Kalau ternyata hadirin ikhwatal iman rahimakumullah Dia meninggalkan istri yang Dia tidak tenang meninggalkannya Begitu juga kebalikannya Seorang istri melepas sang suami bekerja Tapi tidak sepenuhnya percaya Ini suami nyampe ke kantor apa enggak Jadi semuanya berawal dari rumah tangga Makanya ada istilah Sayur asem itu ada dua Ada sayur asem masakan orang Jakarta Ada sayur asem sayurnya biasa Tapi dicembrutin nama bini Sayur asem juga Sayurnya sayur biasa Cuma dicembrutin jadinya asem Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah Ada tiga bukti minimal Yang menunjukkan Islam sangat concern dengan masalah keluarga Yang pertama adalah bahwa Porsi ayat Al-Quran dengan hadith Yang bercerita dan bertopik tentang keluarga banyak Dan mengambil porsi besar dalam hukum Islam Jadi masalah keluarga dan masalah rumah tangga Dalam kajian fikih Islam Itu menempati porsi yang besar Bahkan kalau kita ngambil study Untuk spesialisasi Ada spesialisasi Ada spesialisasi tersendiri Tentang masalah fikih awalus syaksia Tentang bagaimana kah fikih rumah tangga Berawal dari misalnya Tentang khidbah atau lamaran Hukum yang berkait tentang lamaran ini banyak Contoh misalnya Adakah batas waktu untuk yang namanya lamaran Ini udah ngelamar dua tahun yang lalu Adakah batas waktunya Hadirin khuat al-iman rahimahkumullah Belum lagi bagaimana fikih ketika akad nikah Ada yang pakai bahasa Arab Ada yang enggak Ada yang pakai kata-kata uzawi juga Ada yang pakai kata-kata ankah tuka Ada yang kemudian Sebagian masyarakat percayanya bahwa Enggak sah Kalau lafaz seorang Seorang bapak menikahkan putrinya Kecuali satu nafas Saya nikahkan putri saya Fulanah binti fulan dengan mas kawin Sekian-sekian tunai Jadi kalau sempat gugup Enggak sah Benar enggak seperti itu Bolehkah mas kawin Bukan berbentuk benda Tapi sesuatu yang abstrak Contohnya adalah hafalan Al-Quran Bulan Desember lalu saya diundang ke Padang Ada seorang adik kelas Dari Al-Azhar Cairo Dapat jodoh orang Padang Orang Bukit Tinggi Pak Orang Awak Hadirin kota liman Rahimahkumullah Mas kawinnya itu adalah Hafalan surat Ar-Rahman Jadi ketika dibilang Saya nikahkan putri saya Dengan saudara Dengan mas kawin Hafalan surat Ar-Rahman Tunai Masa udah Ar-Rahman nyicil Habis kemudian dia bilang Saya terima nikahnya gini-gini Maka kemudian Dia Menyimak Atau dia tasmik Memperdengarkan hafalannya surat Ar-Rahman Saya katakan nyicil Karena hadirin kota liman Ada seorang sahabat Yang Dia menikah dengan putri seorang kiai Calon istrinya itu hafal Quran Makanya Mas kawinnya Hafalan seluruh Al-Quran Cuma kalau hafalan seluruh Al-Quran Dibayar tunai Kita gak perasmanan 30 juz ya Tadi aja saya ngisi madania disini Dari pagi sampai sore Jadi itu dibayar nyicil Tiap malam Menjadi imam Pada sholat malam Jadi hadirin kota liman Rahimahkumullah Itu fikir tentang akad nikah Belum hadirin kota liman Rahimahkumullah Fikir tentang bagaimana Resepsi pernikahan Belum saya katakan Tadi ada sunnah-sunnah Malam pertama Hadirin kota liman Rahimahkumullah Kemudian Ada lagi hal-hal lain Berkaitan tentang Hadirin kota liman Rahimahkumullah Perceraian Hak asuh anak Harta gonogini Dan lain sebagainya Hadirin kota liman Rahimahkumullah Porsinya Sangat besar Dalam kajian fikir Islam Dan ini menunjukkan Betapa Islam Al-Quran dan sunnah Memandang penting Yang namanya keluarga Bukti yang kedua Hadirin kota liman Rahimahkumullah Yang menunjukkan Bahwa Islam Sangat concern Dengan masalah keluarga Adalah Islam memberikan Dan pahala yang besar Bagi mereka yang Mampu menjaga Keluarganya Dalam hadith Riwayat Imam Ahmad Nabi SAW mengatakan Nanti pada hari kiamat Ada orang yang mendapatkan Pahalanya Sebesar Bukit Uhud Dia sendiri bertanya dan kaget Kala Ya Rabb Ya Allah dari mana Ini pahala Perasaan di dunia Enggak malah melakukan Suatu perbuatan Yang pahalanya besar Seperti ini Maka dijawab Kepada orang tersebut Ini adalah Karena keberkahan Istighfar Anakmu Kepada dirimu Bagaimana mungkin Anak bisa istighfar Buat orang tuanya Kalau kita tidak Mendidiknya Jadi Allah memberikan Pahala yang besar Bagi orang Hadrini khwatal iman Rahimahkumullah Yang mampu menjaga Keluarganya Bukti yang ketiga Hadrini khwatal iman Betapa Islam Concern dengan Yang namanya keluarga Adalah Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Firmankan dalam Surat At-Tur Ayat 21 Allah menyatakan A'udhu billahi Minasyaitanirrajim Walladhina amanu Wattaba'athum Dhurriyatuhum Bi'iman Alhaqna bihim Dhurriyatahum Dan orang-orang Yang beriman Diikuti oleh Keturunan mereka Yang beriman Maka kami akan Kumpulkan mereka Di surga Jadi kenikmatan Surga semakin Lengkap Hadrini khwatal iman Ketika dinikmati Bersama keluarganya Tidak ada orang Yang sangsi Dan ragu Akan kenikmatan Surga Tapi Hadrini khwatal iman Rahimahkumullah Ketika orang beriman Menikmati surga Bersama keluarganya Merupakan Kelengkapan Atas kenikmatan Tersebut Inilah Minimal Tiga bukti Bahwa Islam Sangat perhatian Dengan yang namanya Keluarga Poin pertama Sudah Yang kedua Hadrini khwatal iman Rahimahkumullah Saya ingin menambahkan Bahwa Karena judulnya Adalah rumah tangga Sakina Kata-kata rumah Dalam Al-Quran Hadrini khwatal iman Rahimahkumullah Atau lebih tepatnya Dalam bahasa Arab Itu ada tiga Paling tidak Ada baitun Dari kata-kata Batayabitu Yang artinya adalah Tempat bermalam Jadi rumah Jadi rumah itu Salah satu fungsinya Adalah tempat Bermalam Yang kedua Dari kata-kata Darun Yaitu dari kata-kata Daro Yaduru Ngeliling Jadi di rumah itu Tempat orang Keliling Dari sumur Ke dapur Ke kasur Di sumur Ke kasur Ke dapur Hadrini khwatal iman Rahimahkumullah Ada kata Rumah dalam Bahasa Arab Yang ketiga adalah Maskanun Atau Sakanun Dari kata-kata Sakana yaskunu Artinya menempati Atau bisa juga bermakna Menjadikan ketentraman Hadrini khwatal iman Rahimahkumullah Yang menariknya Dalam Al-Quran Allah SWT Lebih memberikan perumpamaan Rumah kita itu Mestinya menjadi Sakanun lahum Menjadi tempat Yang menentramkan Bagi diri kita Dan ketika Allah SWT Menggunakan istilah Baitun Maka Allah SWT Menyatakan bahwa Rumah yang Paling lemah Rumah yang Paling buruk Labaitul Ankabut Adalah rumah Laba-laba Sedikit kita akan Coba mentadaburi Hadrini khwatal iman Rumah Laba-laba Sarang Laba-laba Kalau dilihat Dari fisiknya Adalah rumah Yang kokoh Kuat Bahkan Kalau laba-laba Tersebut Memangsa hewan lain Dan terjatuh Pada sarang tersebut Maka bisa ditahan Walaupun dengan Sarang yang Keliatannya Begitu tipis Jadi sebenarnya Secara kasat mata Rumah laba itu Rumah laba-laba itu Hadrini khwatal iman Adalah rumah yang Kuat secara fisik Tapi kalau kita Mentadaburi Bagaimanakah Perangai dari Laba-laba Ternyata Sang ratu Ataupun induk Dari laba-laba Setelah dengan Lelakinya Membangunkan rumah Tersebut Maka sang laki-laki Atau pasangan Dari ratu tersebut Akan dibunuh Mati olehnya Artinya Islam ingin Mengajarkan kepada Kita Yang namanya rumah Itu bukan Hanya fisiknya Tapi apakah Mendatangan efek Kenyamanan Dalam diri kita Ataukah tidak Ada rumah Gede Tapi diisi oleh Hati yang sempit Jadi sempit Jadinya Saya teringat Dengan sebuah Puisi Yang menyatakan Bahwa Rumah kita Tidak luas Dia Lapang adalah Dada kita Ada rumah Yang kayaknya Sempit Tapi orang Yang tinggalnya Lapang Dadanya Enak rumah Kayak begini Tapi rumahnya Luas Diisi oleh Orang yang Hatinya sempit Waduh Makanan Segitu Banyaknya Juga Kalau Tuhan Rumahnya Asem Aja Cemberut Jadi sayur Asem Tadi Kagak Nyaman Kita Makannya Tapi rumahnya Sederhana Tapi orang Yang tinggal Di dalamnya Dengan hati Yang lapang Tentram Kita Di dalamnya Jadi Poin Kedua Ketika Tadi Bicara Tentang Masalah Rumah Maka Konsep Rumah Dalam Al-Quran Adalah Konsep Sakanun Yaitu Rumah Rumah Yang mendatangkan Ketentraman Kenyamanan Bagi Para Penghuninya Bukan Saja Baitun Bukan Saja Fisiknya Yang Bagus Tapi Hadrin Ikhwatal Iman Rahimahkum Allah Penghuninya Diisi oleh Orang yang Sempit Dadaknya Makanya Sering Hadrin Ikhwatal Iman Kita Lihat Di depan Rumah Biasanya Mereka Yang Semangat Dengan Keislaman Ditulis Baiti Jannati Rumahku Surgaku Saya Bilang Jangan Memperburuk Wajah Surgak Tong Agak Goreng Surgak Mengapa Demikian Pas dibuka Itu rumah Bau Pesing Surgamah Enggak Bau Pesing Depannya Gede Rumahku Surgaku Pas dibuka Masya Allah Cucian Sebelah Sana Setrikaan Sebelah Sini Ampun Surga Maka Kayak Gitu Hadrin Mohon Maaf Surga Gak Kayak Gitu Jadi Hadrin Ikhwatal Iman Rahimahkum Allah Bagaimana Orang yang Berada Di dalamnya Itu Nyaman Sehingga Rumah Kita Menjadi Surga Sebelum Surga Yang Sesungguhnya Jadi Hadrin Ikhwatal Iman Rahimahkum Allah Topik Yang Kedua Sudah Topik Yang Pertama Tadi Adalah Perhatian Islam Dengan Keluarga Yang Kedua Adalah Konsep Rumah Dalam Al-Quran Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Meminginkan Rumah Itu Dan Allah Gunakan Dengan Kata-kata Sakanun Bukan Baitun Yaitu Rumah Yang Mendatangkan Kenyamanan Ketentraman Bagi Orang Yang Berada Di Dalamnya Poin Yang Ketiga Hadrin Ikhwatal Iman Rahimahkum Allah Apa Saja Landasan Tangga Hadrin Ikhwatal Iman Rahimahkum Allah Ada Suatu Majalah Edisi Khususnya Adalah Tentang Testimoni Mereka Mereka Yang Mampu Merawat Cinta Sampai 50 Tahun Lebih Kalau Istilah Kita Hadrin Ikhwatal Iman Rahimahkum Allah Ulang Tahun Pernikahannya Sudah Ulang Tahun Mas Katanya Menarik Testimoni Mereka Hadrin Ikhwatal Iman Rahimahkum Allah Kalau Kita Lihat Landasan Interaksi Sebuah Suami Istri Atau Sepasang Suami Istri Maka Hadrin Ikhwatal Iman Rahimahkum Allah Yang Pertama Sekali Dan Utama Adalah Landasan Keimanan Baginda Sallallahu Assalam Mengatakan Tunkahul Mar'atu Li Arba' Perempuan Itu Dinikahi Karena Empat Hal Ada Karena Cantiknya Karena Keturunannya Karena Hartanya Dan Karena Agamanya Kata Nabi Sallallahu Assalam Maka Pilihlah Yang Beragama Kalau Tidak Maka Akan Celakalah Tanganmu Artinya Hadrin Ikhwatal Iman Rahimahkum Allah Ketika Kita Mencari Pasangan Sah Sah Saja Yang Laki Laki Mimpi Wajahnya Mirip Sahrul Han Ustaz Saya Pengen Suami Yang Wah Kayak Sahrul Han Yang Perempuan Juga Begitu Misalnya Kayak Siapa Kalau Yang Perempuan Saya Tidak Banyak Kenal Hadrin Kesamaan Kesamaan Fisik Kita Kepada Allah S.W.T Hadrin Ikhwatal Iman Kalau Mohon Maaf Sekali lagi Kalau Orang Melihat Dari Fisiknya Ini Mohon Maaf Kalau Mungkin Terlalu Kasar Ini Saya Dapat Perumpahan Mahdi Garut Mohon Maaf Kalau Kasar Jadi Hadrin Ikhwatal Iman Rahimahkum Allah Kalau Orang Mencari Karena Fisiknya Waktu Itu Kiyai Saya Bilang Coba Lihat Kalau Ada Kakek Kakek Kurus Compang Camping Kita Nanya Ini Kakek Kakeknya Siapa Gak Tau Kakeknya Siapa Ada Gak Yang Mau Melihara Gak Ada Yang Mau Melihara Gak 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 Ada Yang Mau Tapi Kalau Ngelihat Kambing Walaupun Kurus Ini Kambing Kambing Siapa Tau Udah Biar Saya Ngurus Jadi Hadrin Ikhwatal Iman Rahimahkum Allah Manusia Tanpa Iman Kadang Lebih Berharga Kambing Embe Begang Kambing Kurus Kadang Lebih Bermakna Jadi Kalau Ada Orang Mencari Dengan Berdasarkan Jasad Fisik Rupa Hadrin Ikhwatal Iman Rahimahkum Allah Sampai Kepada Suatu Saat Ternyata Hadrin Ikhwatal Iman Mungkin Tidak Semenarik Yang Dulu Tapi Hadrin Ikhwatal Iman Kalau Yang Bertemu Itu Adalah Keimanan Subhanallah Makanya Nabi Sallallahu Mewanti Berhati Hatilah Kalian Iyakum Wa Khadra Uddiman Berhati Hatilah Kalian Dengan Khadra Uddiman Sejenis Bunga Kata Nabi Hati Hatilah Dengan Bunga Itu Kata Para Sahabat Apa Yang Kau Maksudkan Ya Rasulullah Maka Nabi Mengatakan Yang Dimaksud Dengan Khadra Uddiman Adalah Al Hasna Fiman Batisu Perempuan Cakep Tapi Dari Keluarga Yang Tidak Baik Cuma Bikin Pegel Pegel Hati Jadi Hadrin Khadra Al-Iman Rahimahkum Allah Mohon Maaf Saya Menangani Hadrin Khadra Al-Iman Rahimahkum Allah Menangani Masalah Keluarga Konsultasi Dan lain Sebagainya Tidak Sedikit Mereka Yang Menghabiskan Uang Cukup Banyak Hanya Sekedar Membayar Orang Membututi Benar Tidak Suaminya Nyampe Ke Kantor Untuk Membayar Orang Memastikan Istrinya Itu Ditinggal Kerja Tidak Ngapa Ngapain Artinya Tidak Berbuat Sesuatu Yang Menjadikan Dirinya Jadi Hadrin Khadra Al-Iman Apa Nikmatnya Kehidupan Rumah Tangga Kalau Begitu Inilah Landasan Interaksi Yang pertama Hadrin Khadra Al-Iman Yaitu Bagaimana Keimanan Keimanan Inilah Yang Mempertemukan Hadrin Ikhwat Al-Iman Rahimahkum Allah Makanya Kalau Kita Lihat Baginda Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Menikah Dengan Khadijah Radiyallahu Anha Walaupun Terpaut Usia Sampai 15 Tahun Tapi Nabi Begitu Menyayangi Khadijah Kita Bercerita Tentang Bagaimana Nabi Ketika Menerima Wahyu Yang pertama Beberapa Hari Yang lalu Saat Nabi Berada Di Gua Tiba-tiba Tiba-tiba Datang Sesosok Makhluk Yang kemudian Mendekap Nabi Seraya Mengatakan Ikhra Baca Kata Nabi Saya Tidak Bisa Baca Maka Aku Direngkuh Dan Aku Dipeluk Sampai Kemudian Terasa Letih Kemudian Makhluk Tersebut Kembali Mengatakan Baca Kembali Nabi Mengatakan Aku Tidak Membaca Maka Kemudian Turunlah Firman Allah Dalam Surat Al-Alak Ayat Pertama Sampai Ayat Yang Kelima Dalam Riwayat Aisyah Dari Hadis Sahih Bukhari Maka Nabi Sallallahu Sallam Kemudian Pulang Dari Gua Hira Hatinya Itu Berdebar Berdebar Hatirin Khuat Al-Iman Rahimahkum Allah Dan Yang Menariknya Adalah Bahwa Dahinya Itu Berkeringat Artinya Nabi Sallallahu Begitu Cemas Ketika Nyampe Ke rumah Dia Cerita Kepada Khadijah Dia Takut Hadirin Khuat Al-Iman Jangan Jangan Ini Adalah Sesuatu Yang Dia Dular Bayangannya Hadirin Khuat Al-Iman Apa Yang Dikatakan Oleh Khadijah Ucapan Khadijah Bagaikan Hujan Yang Menghapus Panas Satu Tahun Begitu Terasa Sejuknya Di hati Nabi Kata Khadijah Kalla Wallahi Mayukzik Allahu Abada Inna Kalla Taksibul Ma'duma Wata Krid Daifa Wata Inu Ala Nawa Ibil Hak Sekali Kali Tidak Wahai Suamiku Tidak Akan Allah Menghianyakan Dan Allah Menghinakan Dirimu Engkau Adalah Orang Yang Suka Membantu Orang Lain Menolong Yang Lemah Memuliakan Tamu Hadrin Khadijah Iman Rahimah Allah Ucapan Seorang Wanita Yang Matang Memberikan Kesejukan Kepada Nabi Sallallahu Sallam Itulah Bedanya Khadijah Dengan Aisyah Kalau Khadijah Merupakan Gambaran Seorang Wanita Yang Matang Yang Mampu Kemudian Mengayomi Baginda Sallam Kalau Aisyah Muda Cantik Pintar Dahsyat Artinya Terkumpul Semuanya Udah muda Cakep Pintar Lagi Hadrin Akhwatal Iman Rahimah Allah Itulah Perangkat Untuk Interaksi Suami Istri Yang Pertama Yang Kedua Hadrin Akhwatal Iman Rahimah Allah Perangkat Dan Landasan Interaksi Suami Istri Yang Kedua Adalah Kejujuran Dan Ketulusan Hadrin Akhwatal Iman Rahimah Allah Kejujuran Merupakan Mata Uang Yang Berlaku Di Mana Mana Orang Kalau Jujur Hadrin Akhwatal Iman Rahimah Allah Akan Mendapatkan Beberapa Hal Yang Pertama Hadrin Akhwatal Iman Rahimah Allah Adanya Ketenangan Antara Pasangan Makanya Hadrin Akhwatal Iman Dalam Hadith Hassan Bin Ali Radiyallahu Anhumah Beliau Mengatakan Aku Hafal Beberapa Pesan Dari Kakekku Yaitu Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Di Antara Pesannya Itu Adalah Da' Ma Yari Buka Ila Ma La Yari Buka Tinggalkan Yang Meragukan Menuju Apa Yang Tidak Meragukan Mu Hadis Riwat Bukhari Tapi Imam Tirmizi Menambahkan Riwayat Tersebut Bahwa Nabi Berpesan Kepada Hassan Setelah Kalimat Tersebut Fa'inna Sidqotu Maknina Wal Kadhibur Ribah Karena Sesungguhnya Yang namanya Kejujuran Itu Mendatangkan Ketentraman Dan Yang namanya Bohong Itu Mendatangkan Keragu-raguan Orang Kalau jujur Enak Kalau Enggak Jujur Waduh Pah pinjam Handphone Mau ngapain Takut Takut Dibaca SMS Ya Bu Ya Ini Facebook Pake ada Password Apaan Takut Takut Ketahuan Jadi Hadirin Kalau Orangnya Jujur Enak Tenang Kalau Ini Masya Allah Dipinjam Handphone Takut Dipinjam Laptop Takut Apalagi Dipinjam Apanya Bu Pinjam Dopet Takut Digesek Apalagi Sekarang Alhamdulillah Musim Dingin Ntar Kalau musim Panas Katanya Dolar Cepat Nguap Yang Kedua Orang Kalau Jujur Selain Adanya Ketenangan Maka Hadirin Orang Yang Jujur Berkah Hadis Hadis Dari Hakim Bin Hizam Hadirin Khawetal Iman Rahim Allah Nabi S.A.W. Mengatakan Al-bay'i'ani Bil-khiyar Penjual Dan Pembeli Punya Hak Untuk Memilih Apakah Mau Melanjutkan Jual Beli Ataukah Tidak Kata Nabi S.A.W. Fa'in Sodaqo Wa Bayyana Burika Fi Bay'ihima Kalau Si Penjual Dan Pembeli Itu Jujur Dan Mereka Menjelaskan Kalau Ada Kekurangan Dalam Penjualan Tersebut Allah Akan Memberkahi Jual Belinya Wa In Kadaba Wa Katama Kalau Kedua-duanya Dusta Dan Menutup Nutupi Kalau Terjadi Aib Atau Cacat Muhikot Barokatuh Bay'ihima Maka Allah Cabut Keberkahan Yang Mestinya Ada Dalam Jual Beli Itu Kita Ke Jakarta Namanya Lama Di Ozi Lama Di Melbourne Pas Kita Beli Gado-gado Berapa Sambil Enggak Berani Natap 50.000 Aja Bang 50.000 Gado-gado 50.000 Kalau Kata Orang Jakarta Diketok Dibongin Kita Yang Mestinya Jual Beli Itu Berkah Ini Allah Cabut Keberkah Besok Besok Kapok Orang Tersebut Mau Beli Disitu Waktu Mau Beli Jangan Jangan Disitu Kemarin Saya Dibongin Disitu Tapi Kalau Orang Itu Jujur Hadrini Khotal Iman Rahimah Allah Eh Mau Kemana Tutup Kalau Beli Gado-gado Di Sano Murah Enak Lagi Jadi Hadrini Hadrini Khotal Iman Rahimah Allah Ketika Seseorang Itu Jujur Yang Kedua Adalah Allah Berikan Keberkahan Hadrini Khotal Iman Rahimah Allah Dalam Rumah Tangga Jujur Apa Saja Baik Jujur Tentang Masalah Pasangan Jujur Tentang Masalah Hadrini Khotal Iman Masalah Uang Kadang Ada Yang Tidak Jujur Dan Selingkuh Tentang Masalah Uang Ini Hasilan Apakah Uang Dia Mesti Dicampur Dengan Uang Suami Ataukah Tidak Mesti Itu Jadi Kemudian Banyak Inian Mungkin Seseorang Itu Tidak Kerja Yang Sering Jadi Pertanyaan Ustadz Uang Di Centerling Buat Saya Dan Anak Anak Itu Hak Saya Atau Saya Mesti Izin Kepada Suami Itu Yang Sering Ditanyakan Mudah Mudah Disini Gak Ada Hadrini Khotal Iman Rahimahkum Allah Tapi Kembali Bahwa Kejujuran Inilah Yang Akan Menjadi Perekat Dalam Hubungan Suami Istri Yang Ketiga Hadrini Khotal Iman Rahimahkum Allah Yang Menjadi Perekat Dalam Hubungan Suami Istri Adalah Saling Memahami Saling Memahami Merupakan Hal Yang Sangat Penting Hadrini Khotal Iman Allah Menciptakan Laki-laki Dan Perempuan Memang Berbeda Kalau Ini Kalau ada Yang Mungkin Kuliah Di bidang Fisiologi Mohon Maaf Kalau Saya Keliru Hadrini Khotal Iman Rahimahkum Allah Secara Fisik Manusia Saja Laki-laki Dengan Perempuan Sudah Berbeda Cara Berfikir Laki-laki Dengan Perempuan Saja Sudah Berbeda Kalau Wanita Itu Dikatakan Ketika Seorang Wanita Menghadapi Masalah Maka Bagaikan Bor Keluar Apa Ini Sebutnya Sentrifugal Jadi Bagaikan Bor Keluar Jadi Kalau Seorang Wanita Menghadapi Masalah Pengennya Itu Berbagi Dengan Orang Kalau Lagi Ada Masalah Tau-tau Udah Update Status Di Facebook Padahal Mamah Dedeh Tidak Ada Tapi Curhat Pagi-pagi Sudah Telepon Jeng Tau Tidak Memang Begitu Tapi Kalau Laki-laki Ketika Menghadapi Masalah Maka Cara Berfikirnya Kebalik Dia Akan Menutup Diri Terlebih Dahulu Kalau Kira-kira Dia Bisa Menangani Baru Kemudian Dia Akan Cerita Ketidak Fahaman Tentang Hal Ini Terkadang Mempengaruhi Dalam Komunikasi Suami Lagi Ada Masalah Di Kantor Suami Lagi Ada Masalah Di Rumah Maaf Di Masjid Dan Dalam Organisasi Istri Nanya Suami Lagi Perlu Untuk Diam Dulu Istri Kemudian Papa Kenapa Nggak Ngejawab Udah Nggak Sayang Udah Ribet Kalau Rumah Begitu Hadrin Akhwatal Iman Rahimakum Allah Apalagi Bulan Ramadan Hati-hati Kemarin Lagi Di Sidney Saya Baru Dapet Perbendaharaan Kata Baru Tadi Diumumkan Oleh Pengurus Bahwa Setiap Sabtu Dan Ahad Ada Buka Puasa Bersama Di Sidney Di Mesitempi Setiap Sabtu Dan Ahad Juga Ada Buka Bersama Jadi Waktu Itu Saya Lagi Megangin Kurma Kemudian Orang Udah Pada Tajil Udah Pada Berbuka Hadrin Kota Iman Rahimakum Allah Saat Itu Ada Satu Keluarga Yang Baru Dateng Suaminya Megang Panci Bawa Panci Kerepotan Sang Istri Nuntun Anak Kedua Saya Bilang Sama Mereka Pak Bu Batalin Dulu Puasanya Dijawab Sama Istrinya Kalau Batalin Puasa Udah Saat Tadi Di Mobil Saya Marahin Suami Yang Belum Buka Puasa Saya Bila Masya Allah Ustadz Diajarin Bener Jadi Kalau Batalin Puasa Udah Tadi Di Mobil Marah Marahin Suami Yang Belum Buka Puasanya Kalau Batalin Puasa Udah Jadi Ternyata Beda Kalau Di Australia Antara Batalin Puasa Dengan Buka Puasa Saya Baru Tahu Itu Jadi Oleh Oleh Buat Nanti Pulang Ternyata Memang Kosa Katanya Beda Dan Saya Baru Tahu Kalau Di Australia Jenis Kelamin Ada Tiga Men V-men Dan Disable Jadi Kalau Ke toilet Laki Perempuan Nah Ini Jenis Kelamin Mana Lagi Itu Ada Di Sini Di Indonesia Nggak Ada Saya Nggak Tahu Jenis Kelamin Yang Disable Jadi Men Female Dan Disable Kembali Hadrin Khuat Al-Iman Rahimahkumullah Ketika Saling Memahami Enak Hadrin Khuat Al-Iman Rahimahkumullah Dan Kuncinya Tadi Adalah Tahu Betul Bagaimana Struktur Fisik Seorang Manusia Laki Dengan Perempuan Berbeda Sebenarnya Ada topik khusus Tentang Bagaimana Seni Berkomunikasi Dalam Keluarga Singkatnya Hadrin Akhut Al-Iman Rahimahkumullah Untuk Poin Saling Memahami Dalam Berkomunikasi Hadrin Akhut Al-Iman Rahimahkumullah Para Psikolog Mengatakan Sebaiknya Kita Gunakan Bahasa Saya Dan Bukan Bahasa Kamu Apa Artinya Hadrin Akhut Al-Iman Kalau Bahasa Kamu Itu Cenderung Kita Dibandingkan Dengan Orang Dibandingkan Walaupun Untuk Kebaikan Biasanya Gak Enak Betul Ibu Kalau Dibandingin Nama Perempuan Lain Gak Enak Bu Kita Misalnya Buka Puasa Bersama Di rumah Seseorang Disediain Gule Disediain Rendang Pas Pulang Kita Bilang Ama Istri Kita Mah Kalau Masak Rendang Kayak Begitu Enak Dagingnya Empuk Rendangnya Begini Enak Kira-kira Kalau Dibandingin Begitu Gak Enak Bu Gak Enak Orang Yang Namanya Dibandingin Gak Enak Kalau Hatinya Lagi Adem Mungkin Jawabannya Ya Mama Kan Cuma Pinternya Masak Sate Padang Itu Kalau Hatinya Lagi Adem Kalau Lagi Puasa Kalau Hatinya Lagi Nggak Nyaman Kira-kira Gimana Bu Jawabannya Kenapa Dulu Nggak Kawin Nama Dia Kan Jadi Sewot Begitu Itu Bahasa Kamu Dan Bukan Bahasa Sayang Begitu Juga Suami Mas Rajin-rajin Kemajit Westol Kayak Bapak Fulan Disebutin Walaupun Untuk Suatu Kebaikan Terkadang Yang Namanya Bahasa Kamu Menjadikan Orang Berada Pada Posisi Tertuduh Dan Seringnya Dia Akan Berapologi Saya Dapat Setahun Kuliah Di Malaysia Karena Di Malaysia Banyak Makan Yang Santan Kari Dan Lain Sebagainya Pas Pulang Abang saya Ketemu Gus Lu Makin Gendut Orang Kalau Begitu Itu Bahasa Kamu Kita Sering Berapologi Ah Nggak Bang Bajunya Kekecilan Ngeles Ngeles Yang Kayak Begini Jadi Ternyata Untuk Konsep Pemahaman Hadrin Kota Iman Rahimah Kum Allah Ternyata Selain Kita Perlu Memahami Fisiologinya Juga Harus Paham Tentang Gimana Komunikasinya Ustadz Jadi Yang Betul Gimana Bahasanya Bahasa Saya Mas Kalau Saya Jadi Mas Daripada Di rumah Mendingan Ke Masjid West Itu Lebih Enak Jadi Hadrin Kota Iman Rahimah Kum Allah Jadi Perkat Yang Ketiga Dalam Landasan Interaksi Suami Istri Adalah Saling Memahami Kalau Terjadi Perbedaan Mungkin Istri Kita Dididik Oleh Latar Keluarga Yang Berbeda Kita Pun Dididik Dengan Latar Belakang Pendidikan Yang Berbeda Maka Hadrin Iman Rahimah Kum Allah Kita Lihat Sekarang Malam Besok Pagi Apa Yang Diajarkan Oleh Alam Ini Adalah Kenapa Kita Tidak Boleh Serasi Dalam Perbedaan Kenapa Kita Tidak Bisa Serasi Dalam Perbedaan Begitu Juga Di Tengah Masyarakat Perbedaan Yang Ada Hadrin Iman Rahimah Kum Allah Bagaikan Warna Warni Bunga Dalam Sebuah Taman Bukan Kemudian Kita Memperkeruh Masalah Perbedaan Ini Apalagi Misalnya Beda Daerah Cuma Gara Gara Pulang Pengajian Istri Salah Naro Kaos Kaki Emang Dasar Orang Kalau Disebutin Jadinya Rame Jadi Hadrin Khotal Iman Rahimah Kum Allah Disinilah Saling Memahami Hadrin Khotal Iman Rahimah Kum Allah Kayaknya Segitu Dulu Topik Yang Lainnya Berkenaan Tentang Gimana Kalau Lagi Ada Permasalahan Mungkin Kita Akan Tunda Sampai Waktu Yang Lainnya Udah Sejam Soalnya Bapak Bapak Ibu Sambil Ngunya Saya Nggak Bisa Ngunya Dari Tadi Begel Jadi Hadrin Khotal Iman Rahimah Kum Allah Saya Cukupkan Dulu Demikian Dan Tentunya Nanti Kita Akan Berdiskusi Intinya Hadrin Khotal Iman Rahimah Kum Allah Marilah Yang Pertama Tentang Bagaimanakah Konsen Islam Terhadap Keluarga Yang Kedua Konsep Rumah Dalam Al-Quran Dan Interaksi Kepada Suami Dan Istri Demikian Assalamualaikum Wabarakatuh Demikian Bapak Ibu Sekalian Penyampaian Materi Tentang Keluarga Sakinah Oleh Dokter Agus Tiawan Untuk Membuat Diskusi Tambah Meriah Maka Kesempatan Berikutnya Adalah Kesempatan Untuk Sesi Tanya Jawab Untuk Itu Bagi Bapak Ibu Sekalian Yang Punya Pertanyaan Saya Pikir Sudah Saatnya Bagi Bapak Ibu Sekalian Untuk Menanyakannya Silahkan Sudah Sudah Ada yang Mau bertanya Bapak Ibu Sekalian It's not Working Not working Not working Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Tadi belum selesai Waktu menjelaskan Tentang Kalau kita Bekerja Penghasilan Kita itu Milik kita Atau Milik suami Juga Begitu saja Terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Saya mohon maaf Kalau pertanyaan ini Sebenarnya Saya sudah pernah Tanyakan Ke Ustazah yang lain Cuman Saya kurang Klik Dengan jawabannya Maka Saya ingin Bertanya Dengan Ustaz Agus Semoga Bisa menjelaskan Lebih detailnya Yang saya ingin Tanyakan adalah Kestaraan gender Dalam Islam Kalau di Australia Ini kan sama ya Laki-laki dan perempuan Itu adalah Sama Kedudukannya sama Gak ada laki-laki Sebagai pemimpin Gak ada perempuan Sebagai pemimpin Sedangkan dalam Islam Adalah Laki-laki adalah Pemimpin Istrinya Di Indonesia juga Sekarang lagi digodok Kestaraan gender Laki-laki dan perempuan Mau disamakan Menurut Ustaz Bagaimana Menurut pandangan Islam Bagaimana Menurut Ustaz sendiri Menurut Ustaz sendiri Bagaimana Tolong Saya mohon Berikan penjelasan Yang lebih detailnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Mau ditambah atau Satu lagi silahkan Pak Azari Selalu Pak Azari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tadi gak nanya Ustaz Ini sudah tudung saya Baik-baik Tadi menyakut dengan pertanyaan kedua Soal gender dan perempuan Saya ingin lebih luas lagi Mungkin bisa Ustaz jelaskan Hari ini Dunia melihat Hatasi manusia Sebagai payung Sementara Kebanyakan para Pemikir yang bergerak Bidang HAM Hatasi manusia Melihat agama Sebuah segmen Dalam koridor HAM Human right Kalau kita lihat Sebaliknya sebenarnya Bahwa Hak asas manusia itu Hanya segmen kecil dari Konteks agama Sebenarnya Ini kita balik Jadi Kalau dunia barat melihat Hak agama Hanya satu bagian kecil dari Dari HAM Sementara dalam Konsep Islam adalah HAM Hanya bagian kecil dari Kisik agama Saya ingin Mendapat penjelasan Dari Ustaz Yang sudah lama di KRO Nah itu bagaimana Pengalaman selama di KRO Ketika Dunia hari ini Menuduh Terutama negara barat Melihat bahwa Implementasi HAM Di kawasan Negara Timur Tengah Itu tidak Beruntangan dengan Pak Bukan Pelaksanaan Hukum Islam Di negara Timur Tengah Itu dikatakan oleh Negara Barat Itu bertanggungan dengan HAM Ini mohon penjelasan Bagiannya Ustaz Makasih Makasih Jadi sementara Tiga Terlebih dahulu Nanti dilanjutkan Dengan sesi berikutnya Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati Pertanyaan-pertanyaannya Menarik Dan Yang berkaitan Tentang Konsep rumah tangga Sakinahnya Justru tidak banyak Disentuh Berarti Insya Allah Sudah faham Kalau kita tadi Bicara Dalam Sehari Bersama Al-Quran Berarti Tinggal kita Aplikasikan Cuma Jangan sampai Kemudian Kita terjebak Kepada Apa yang disebut Dengan Tamat Fikri Kepuasan Semuanya Dengan akal Mestinya Bawahnya Khuf Itu Lebih utama Untuk dibasuh Ketimbang atasnya Padahal Kalau kita pakai Khuf Itu kan yang dibasuh Cukup atasnya Kita aja Mohon maaf Yang kentut pantat Yang diusap muka Jadi Kadang Bukan demikian Hadrini khutaliman Rahimahkumullah Berkaitan dengan Pertanyaan yang pertama Adalah bahwa Kita belum masuk Tentang masalah Hak dan Kewajiban Suami istri Maka ketika Kita sampai Kepada poin Kewajiban Suami istri Yang menjadi Kewajiban suami Adalah Memberikan Nafkah Pakaian Dan tempat Tinggal yang layak Standar layaknya Para ahli fikir Mengatakan Sangat sesuai Dengan tergantung Kepada dua hal Tergantung Kepada kondisi Dan situasi Artinya Tidak bisa Kita disini Kemudian kita Kasih bekal Kepada istri kita Satu juta Kok satu juta Oh di Jakarta Sudah banyak Jadi disesuaikan Dengan kondisi Yang kedua Disesuaikan Dengan kemampuan Sang suami Itu batasan Batasan syarihnya Tentang bagaimanakah Nafkah Pakaian Dan juga Tempat tinggal Bagi seorang istri Jadi itu kewajiban Suami Dengan demikian Hadrini khuat al-iman Rahimahkumullah Sebenarnya ketika Seorang wanita Berpenghasilan Bukan merupakan Tuntutan bagi dia Ini merupakan Kemuliaan batin Untuk bersama Dalam sebuah rumah tangga Nah hadrini khuat al-iman Rahimahkumullah Saya ingin mengatakan Bahwa Terkadang kita Budaya timur Kurang menentukan Masalah Mana hak Mana harta Istri Mana harta suami Terkadang kita Tabu Kita kan udah Satu keluarga Masa ada istilah Harta istri Harta suami Ustaz Hadrini khuat al-iman Ternyata Sikap seperti ini Ketika dia tidak tegas Itu dikhawatirkan Menjadi masalah Suatu hari Sekitar satu minggu yang lalu Saya dapat pertanyaan Dari Saudi Ada seorang ekspatriat kita Yang kerja diperminyakan sana Dia cerita bahwa Ada kawannya Karena sang suami Bekerja Dan jarang punya waktu Maka ketika mereka Dikasih rejeki Beli rumah di Indonesia Yang ngurusin rumah Adalah istrinya Karena suaminya kan kerja Akhirnya yaudahlah Mama aja yang bisa pulang Mama urus deh Dia ke notaris Kemudian nama rumah itu Atas nama Sang istri Permasalahannya adalah Hadrini khuat al-iman Ternyata Sang suami ini Meninggal dunia Hampir seluluh harta Atas nama sang istri Maka kemudian Dari pihak orang tua Sang suami Karena mestinya Kalau suami ini Kalau laki-laki ini Punya harta warisan Mestinya kan ada Ahli waris Ibunya Bapaknya Nah sekarang Semuanya itu Atas nama sang istri Ketika istrinya itu Diajak Ayo dong kita bagi Kan ini semuanya adalah Karena hasil Jerih payah suami kamu Ternyata sang istri Gak mau Kan atas namanya Atas nama saya Hadrini khuat al-iman Rahimahkumullah Secara hukum fikihnya Memang hitam Di atas putih Itu yang kita lihat Atas nama siapa itu Walaupun De faktonya Uangnya dari sang suami Tapi De juronya Secara hukumnya Atas nama sang istri Bisa difahami Itu karena kita Kadang gak biasa Mana harta mama Mana harta kita Begitu juga Misalnya Hadrini khuat al-iman Misalnya Kita mau beli rumah Waduh kurang nih Yaudah deh pak Gak apa-apa Ada warisan nih Dari orang tua saya Campur Padahal rumah itu Misalnya atas nama Sang suami Bisa difahami Padahal Hadrini khuat al-iman Rahimahkumullah Ada beberapa sumber Yang itu Merupakan Hak istri Sepenuhnya Sekali lagi saya katakan Ini agak berat nih Karena sudah mulai masuk Bab Fikih Ada beberapa sumber Yang itu merupakan Hak istri Yang pertama adalah Dia mendapatkan Maskawin Maskawin itu Sepenuhnya Hak istri Sepenuhnya adalah Hak istri Makanya Hadrini khuat al-iman Rahimahkumullah Islam tegas Dengan masalah Maskawin ini Kalau seorang suami Ingin kemudian Katakanlah Menggunakan Maskawin tersebut Harus dengan Kemuliaan Dan kerelaan Sang istri Dalam surat An-Nisa ayat 5 Jelas A'udzubillah Nasyaratanirrojim Fa intibnalakum Ansyai'in Minhu nafsan Fa kuluhu Hani'am maria Kalau si perempuan Hatinya baik Mulia Kemudian membolehkan Maskawin tersebut Untuk dipakai bersama Maka makanlah Dengan tenang Dan mendapat keberkahan Dari Allah Tapi kalau enggak Enggak Makanya Hadrini khuat al-iman Rahimahkumullah Pernah menjadi Suatu hal Pernah menjadi Suatu masalah Ini mohon maaf Ini kayaknya online Saya gak sebutin dimananya Ketika ternyata Seorang suami Tidak jujur Dalam maskalah Maskawin Enggak jujurnya Gimana Orang tua Sang wanita Minta Maskawin itu Dengan uang Kalau saya rupiahkan Mungkin sekitar 50 juta Nah hadrini khuat al-iman Rahimahkumullah Waktu kita akad nikah Waktu dia akad nikah Bukan kita Waktu dia akad nikah Kemudian kan Akad nikah Kemudian ditunjukkan Ini maskawinnya Karena jumlahnya cukup banyak Jadi gak dihitung Ternyata duitnya kurang Yang begini Yang kacau Faham ya Jumlahnya itu Saya mengatakan Senilai 50 juta Bisa dipahami lah Berarti bukan orang di Indonesia Cuma Senilai 50 juta Jadi jumlahnya cukup besar Jadi waktu lagi akad nikah Gak sempat dihitung Cuma selesai akad nikah Dibisikin kepada sang istrinya Itu kotak Maskawin Cepat masukkan Sang ibu Dari wanita itu curiga Kemudian setelah dihitung Ternyata kurang Disini ada ustad-ustad Ada para ulama Sah gak Hukumnya orang nikah Kayak begitu Gimana ustad Gimana para alim ulama disini Masya Allah Berbeda pendapat Kayaknya ulama di Westall Hadrin nikah taliman Rahimahkumullah Kembali saya ingin Sampaikan bahwa Maskawin itu Hak murni Seorang istri Yang kedua Ini karena kita Ngebahas tentang Hak murni Seorang istri Adalah Hadrin nikah taliman Warisan Dia mendapatkan Warisan dari orang tuanya Maka hadrin nikah taliman Itu hak murni dia Kalau ingin digabung Hartanya Dengan kita Itu karena Kemuliaan hati Sang wanita tersebut Kalau enggak Seorang suami Tidak bisa memaksakan Yang ketiga Termasuk diantaranya Adalah Masalah penghasilan Seorang istri Cuma Hadrin nikah taliman Rahimahkumullah Dalam masalah ini Saya katakan tadi Masalah komunikasi Dia sangat penting Sehingga Kalaupun Penghasilan itu Merupakan Hak seorang istri Alangkah baiknya Kalau pada saat Dia akan menggunakan Dia komunikasi Dengan sang suami Jangan sampai Tau-tau Wih Apaan nih mah Ada kursi disini Gak apa-apa mah Duit dari Centerlink Abis dari Westall Tadi mamah Mampir ke IKEA Sering lewat Jadi tau Masuk sih Belum pernah Cuma sering lewat Dari sini ke Cerebon Sini Cerebon Apa Keregeben gitu Sering lewat Bingung bacanya Saya baca aja Cerebon Keregeben Jadi hadrin Kota Liman Rahimahkumullah Jadi walaupun itu Hak dia Tepat tetap Alangkah baiknya Kemudian Dikomunikasikan Agar rumah tangga kita Jangan jadi rumah tangga pasar Tau rumah tangga pasar Jadi ada beberapa Tipe rumah tangga Ada diantaranya Rumah tangga pasar Rumah tangga pasar itu Saling tawar Ah papa juga kemarin Begitu mama begini Nah itu rumah tangga pasar itu Jadi saling nahan Mama jemput anak-anaknya Enggak Papa kan Dari tadi Jadi Yang bagus itu rumah tangga masjid Fastabikul khairat Itu nanti babnya lain lagi Ada macam-macam Ada rumah tangga pasar Rumah tangga masjid Macam-macam Kalau rumah tangga pasar kan Saling tawar menawar Pokoknya gaji mama boleh Tapi papa juga Begitu Saling tawar menawar Hadrini khuatal iman Rahimahkumullah Intinya adalah Itu hak dari wanita Cuma Sebaiknya dia dikomunikasikan Agar jangan sampai Kemudian sang suami pun Berfikiran Ah Kalau kamu begitu Saya juga bisa begini Itulah yang kemudian Menjadikan rumah tangga itu Kayak pasar Jadi bagusnya Kalau dikomunikasikan Yang kedua Hadrini khuatal iman Rahimahkumullah Berkaitan dengan Kestaraan gender Hadrini khuatal iman Rahimahkumullah Yang menariknya Dari Islam adalah Kalau kita membaca Mempelajari Menghayati Islam Maka hadrini khuatal iman Rahimahkumullah Islam memberikan Solusi yang lengkap Tepat Yang pertama Islam mengakui Adanya kesamaan Laki-laki dan perempuan Sebagai hamba Allah Sekali lagi saya katakan Islam mengakui Laki-laki dan perempuan Sama-sama Sebagai hamba Allah Sehingga Sebagai hamba Allah Perempuan juga berhak Yang pertama Mendapatkan kesempatan ibadah Bisa difahami? Makanya Solat Laki-laki diwajibkan Perempuan juga diwajibkan Puasa Laki-laki diwajibkan Perempuan juga demikian Jadi selaku hamba Allah Mereka berhak Mendapatkan Apa Yang dalam tuntunan Secara lebih formal Mesti didapatkan oleh wanita Pendidikan Pendidikan dan lain sebagainya Tapi Islam dengan bijaknya Hadirin khuat al-iman Karena Islam adalah Agama yang fitrah Maka Islam tahu Ada kekhasan tersendiri Antara laki-laki Dengan perempuan Disitulah Kemudian Hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Ada yang lebih spesial Tentang wanita Disitulah ada Kekhasan wanita Yang tadi saya katakan Dalam kajian ilmu Fisiologinya saja Secara struktur Tubuh manusia Beda laki-laki Dengan perempuan Dan orang yang Mengatakan Setara gender Dengan mengatakan Sampai kepada Hal tersebut sama Dia telah Menyalahi Daripada Kodrat manusia Gak usah jauh Hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Dalam ilmu Fisiologinya Cara bernafas Laki-laki Dengan perempuan Sudah beda Kalau laki-laki Bernafas Lebih panjang Kalau perempuan Bernafas Lebih kerap Atau lebih sering Jadi jangan sampai Baru kawin dua bulan Naik tangga Ngedenger nafas istri Makanya mah diet Jangan begini Itu bukan masalah gemuk Atau bukan Memang nafasnya Lebih sering Ini sih baru Baru kawin tiga bulan Rumahnya flat Naik tangga Ngedenger istrinya Makanya mah diet Bukan begitu Memang nafasnya Lebih sering Tadi Struktur otaknya Pun beda Cara mengatasi Masalahnya Pun beda Maka itu Hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Ada kekhasan Tersendiri Itu yang Tidak difahami oleh Kalangan Yang mengusung Kesetaraan gender Dan hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Sebenarnya ambigus sekali Ketika Bulan Mei kemarin Saya ada di Sydney Itu hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Kan lagi rame Waktu itu tentang masalah Hadirin khuat al-iman Yang menariknya adalah Di salah satu karikatur Waktu itu kalau gak salah Ada Mother's Day Bulan Mei Mother's Day Itu hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Mohon maaf Disitu ada karikatur Dua orang sejenis Yang waktu itu Dua orang sejenis Lagi nanya Hari ini Mother's Day Siapa diantara kita Yang mother Jadi dari situ saja Sudah mulai Adanya penolakan Ini keluar dari Kodrat Jadi hadirin khuat al-iman Kembali ya bu Bahwa Islam memberikan Payung Yang namanya Kesamaan itu Adalah kesamaan hak Selaku hamba Allah Tapi ketika Masing-masing memiliki Fisik yang berbeda Maka kemudian Islam memberikan Kekhususan tentang Hal ini Yang ketiga Menarik Hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Kalau gak salah Dari Aceh pak ya Kita ketemu 2009 Dengan beliau Kartu namanya Masih LLM Waktu itu Saya masih ingat Beliau mungkin Sudah lupa Ingat Hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Berkaitan dengan Hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Katanya Di Timur Tengah Banyak Berkaitan dengan Ham yang kemudian Hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Apa tadi Bahasanya Yang ternodai Menurut Apa namanya Barat Sebelumnya dikatakan Bahwa hak agama itu Menurut Barat Bagian kecil dari Ham Bapak ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati Saya ingin mengatakan Simple saja Agama Merupakan payung Umum Ini karena beliau juga Orang hukum Di bawahnya itu Ada hukum Dan yang lebih kecil Lagi itu adalah Politik Apa maksudnya Hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Terkadang ada Sesuatu yang legal Secara syari Belum tentu legal Secara konun Secara undang-undang Saya berikan waktu Untuk merenung Ada sesuatu yang Secara syari Legal Tapi secara undang-undang Mungkin tidak legal Apa pak contohnya pak Pernikahan lebih dari Satu bagi PNS Secara syari Legal Undang-undang Tidak legal Dan kalau sudah Masuk dalam wilayah Politik Lebih keruh lagi Dipolitisasi Itu saya ingin Kemudian kita open mind Itulah ruang-ruangnya Jadi dengan demikian Agama itu sebenarnya Lebih luas Agama itu sebenarnya Lebih luas Dan keliru Kalau orang yang Kemudian kebalik Agama itu bagian Daripada ham Keliru Nah hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Saya hanya ingin Memberikan fakta Bahwa Kalau dikatakan Pelaksanaan Hak asasi manusia Di timur tengah itu Ternodai Maka hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Sekarang ini Barat kebingungan Dengan adanya Musim semi di Arab Karena mereka selama ini Mendukung rezim-rezim Yang ternyata Kontradiktif Dengan apa yang mereka ajarkan Katanya Demokrasi Katanya Melayani Dan juga Memberdayakan ekonomi Ternyata rezim Yang selama ini Erat dengan barat Tidak seperti itu Maka terjadilah Musim semi di Arab Arab Spring Hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Kami sekeluarga Sekitar 9 tahun Di Mesir Tahu betul Bagaimana Mubarak Sampai bagaimana Represifnya Hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Sampai ada istilah Wa anna liljudroni adhanan Tembok aja Punya telinga Empat tahun lalu Sebelum kemudian Terjadinya transformasi Demokrasi disana Ada seorang kawan Pergi ke Mesir Pagi hari Waktu dia lagi eksersis Ketemu sama polisi Lagi megang Pestol Lagi megang Maaf senjata Kemudian lagi nyanyi Nyanyi lagu sedih Ditanya Pagi-pagi lagunya Sedih benar Dia bilang Yang sedih Bukan cuma saya Ini senapan Kalau bisa nyanyi lagu sedih Dia juga nyanyi begitu Ditanya emang kenapa Dia cerita dia umur sekian Ternyata belum mampu menikah Tapi Hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Yang ternyata membuat hal seperti itu Ya rekanan mereka sendiri Makanya kemudian terjadilah musim semi Hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Jadi Hadirin khuat al-iman Sebenarnya ketika mereka menuduh Bahwa terjadi penodaan terhadap ham Di wilayah timur tengah Yang melakukannya temannya mereka sendiri Itulah makanya sekarang mereka kelabakan Karena mereka selama ini tidak punya jaringan Bagaimana berkomunikasi dengan orang baik di Arab Bingung ketika sekarang berubah Terjadinya Arab Spring bingung mereka Gimana kemudian untuk jalin komunikasi Contoh misalnya tentang di Mesir Baru saja terbentuk parlemen Dengan suasana demokrasi yang lebih bagus Maka Hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Keputusan parlemen Mesir adalah Menyetop ekspor gas ke Israel Tahu kenapa? Karena harga gas yang diekspor Itu lebih murah ketimbang gas yang dibeli Buat rakyatnya sendiri Irasional Maka disetop bagaimana mungkin orang dagang Ke orang lain lebih murah Ke orang sendiri, ke keluarga sendiri Ternyata lebih mahal Kita lihat Jadi adanya ambigu Dalam hal ini Makanya ketika mereka mengatakan Terjadi penodaan terhadap ham Itu maling teriak maling Jadi Hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Makanya kemudian terjadi Arab Spring Atau yang disebut dengan Al-Rabi' al-Arabi Musim semi di Arab Hadirin khuat al-iman Rahimahkumullah Saya kira saya cukupkan demikian Udah jam 10 nih pak Saya kira kelemahan kita di Umar Islam Pak Agus Saya kira satu kelemahan kita di Kalangan Umar Islam adalah Bagiannya mengkomunikasikan Yang sesungguhnya kepada dunia barat pada hari ini Kenapa tadi saya katakan Saya menyebut sebenarnya Kalau saya refer kepada Siapa yang menyebutkan bahwa Agama bagian dari ham Itu yang menyebutkanlah namanya Elizabeth Mayer Dalam bukunya Islami Munray Itu orangnya yang menyebutkan Nanti bukunya itu ada di munisi Saya dibaca lebih lanjut Itu sangat jelas Dia kenapa menyebutkan begitu Karena Bagi dia Ham itu segalanya Agama satu segmen kecil Padahal tidak demikian dalam kacamata Islam Islam adalah segalanya Ham bagian kecil gitu Nah itu yang terbangun hari ini Di dunia internasional adalah Sepertinya agama dikecilkan oleh Oleh ham gitu Nah Padahal yang sesungguhnya Sebaliknya Cuma kita tidak Belum berhasil Mengkomunikasikan ke dunia barat Bahwa Inilah sesungguh yang terjadi Nah ini kelemahan kita pada hari ini Tidak mungkin belum mampu Mengkontrol isu-isu yang Hari ini menjadi Gazul Fikri Sehingga Kita terus terpojokkan begitu Nah saya kira itu Kelemahan kita disini pada hari ini Terima kasih Silakan bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena tadi Ustadz sempat Menyentil masalah Sakinah mawadah warohmah Saya ingin menanyakan mengenai Sebenarnya makna dari Sakinah mawadah warohmah itu seperti apa Dan bagaimana cara mewujudkannya Dan pertanyaan ini Saya hubungkan dengan Fenomena masyarakat modern saat ini Yang banyak Keluarga-keluarga Yang masih dalam konteks pernikahan Tetapi Sang suami Atau bahkan sang istri Itu meninggalkan Keluarga intinya Untuk Misalnya Mencari Mencari penghasilan Karena kan Fenomena sekarang Pekerjaan itu Sudah mulai lintas kota Lintas daerah Lintas pulau Bahkan lintas Lintas benua Apakah dimungkinkan Mewujudkan Keluarga yang Sakinah mawadah warohmah Dengan Bentuk Bentuk keluarga yang model sekarang Seperti ini Kalaupun misalnya Bisa Khususnya Kalau misalnya Yang Sang istrinya Yang Keluar Atau Meninggalkan Untuk sementara Dalam tanda kutip itu Atau mungkin bahkan juga Suaminya juga Itu Bagaimana tips-tipsnya Agar menjaga Supaya Keluarga ini Tetap Sakinah mawadah warohmah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Pertanyaan yang menarik Dan Bisa dipanjangkan Bisa dipendekkan Jawabannya Tentang masalah keluarga Sakinah mawadah warohmah Istilah Sakinah mawadah warohmah Itu diambil Dalam surat Ar-Rum Ayat 21 Sebenarnya Inti dari keluarga itu Adalah terwujudnya Kata-kata Sakinah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Dalam surat Ar-Rum tersebut Litas kunu ilaiha Agar engkau Merasa tentram Jadi hubungan Suami istri adalah Bagaimana Ketentraman Bagaimana Kebahagiaan batin Sebelum kebahagiaan fisik Lalu kemudian Allah menyatakan Baru ada kata-kata Mawadah Yang kedua Warahmah Dan juga Rahmah Saya tadi Sempat bercerita Di pagi Di siang Tadi ketika acara Sehari bersama Al-Quran Bahwa dalam Al-Quran itu Ada delapan jenis Kata Berkaitan Tentang cinta Yang pertama Itu yang disebut Dalam surat Ar-Rum tersebut Adalah Cinta mawadah Mawadah Dari kata-kata Waddah ya waddu Adalah rasa cinta Yang menggebu Ini biasanya Adalah Rasa cinta Di awal-awal Usia pernikahan Jadi cinta Yang menggebu Biasanya Kalau berjauhan Wah SMS-nya Itu Mesra Gitu ya SMS ke istrinya Mah Di Melbourne Cuma ada Dua bintang Satu dan langit Dan satu lagi dirimu Wah Keluar dari pengajian Disini udah SMS-an Mah nanti tolong Ambilkan kacamata Di mobil Kacamata hitam Kenapa emangnya Pak Aku khawatir Silau melihat Kecantikan dirimu Wah Udah deh Itu cinta mawadah Itu yang namanya Cinta mawadah Jadi perasaan Menggembu Dan itu biasanya Di awal-awal Pernikahan Makanya diletakkan Pertama Cinta dalam Al-Quran Yang kedua Adalah rahmah Di mana Hadirin Ketika usia Pernikahan itu Sudah memasuki Usia yang Kesekian Maka bukan lagi Allah katakan Mawadah Tapi rahmah Jadi sudah bertukar Menjadi kasih sayang Makanya kita lihat Katakanlah orang tua kita Atau mereka yang Usia pernikahannya Cukup lama Udah gak musim Kayak begituan Jangan sampai Kemudian Hadirin Istri kita bilang Pak Kok gak pernah lagi Sih ngasih bunga Gitu Hah Enggak bu Udah ganti Bunga deposito Jadi Hadirin Rahimah Tidak ada yang Berubah dalam Cinta sang suami Yang ada Sudah bertukar Menjadi cinta rahmah Jadi sudah Ibarat bagaikan Kakak Dengan adik Makanya gak ada lagi SMS-SMS Begitu Gak ada lagi SMS Jangan cari Cintaku Di ebook Atau di google Karena tidak Dijual bebas Jangan cari Di facebook Karena tidak Dipampang Secara resmi Tapi cari Dilabuk hatimu Gak ada lagi Yang begitu Ini bentar Makin keluar Repot Itu Kalau kau terang Jakarta Lebai Yang begitu Lebai Yang begitu Biasa Biasa Bagi Ini makin Malam Makin hangat Hadirin Kota Liman Rahimah Yang ketiga Ini Sekedar Sekedar Ngebedain Yang ketiga Cinta dalam Al-Quran Yang itu disebut Dengan Rahfah Dalam ayat Tentang zina Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Wala ta'khudkum Rahfatun Fidinilah Jangan sampai Rasa cinta itu Mengalahkan Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Apa maksudnya Terkadang ada Rasa cinta Yang bukan Pada tempatnya Contoh misalnya Kita pengen Ngedidik Anak kita Solat Tapi Jangan demas Kesian Nah itu Cinta rahfah Mestinya Harus kita Paksakan Ada ungkapan Seorang ibu Yang begitu terkenang Di saya Dia cerita Ustaz Saya suami istri Kerja Tapi alhamdulillah Sejak kecil Saya biasakan Anak saya Untuk solat Di ujung Dia mengatakan Suatu kalimat Yang saya sampai sekarang Masih terngiang Dia bilang Mendingan Masih kecil Saya suruh dia Solat Dia nangis Daripada Udah gede Saya suruh dia Solat Saya nyang nangis Dalam kata-kata itu Paham ya Mendingan lagi kecil Kita suruh dia Nangis Mungkin solat juga Baru satu rokaat Habis sujud Tidak bangun Bangun lagi Ya namanya Anak-anak Kata dia Mendingan lagi kecil Saya suruh solat Dia nangis Ketimbang nanti Ketika udah besar Saya suruh solat Saya nyang nangis Itu cinta rohfah Yang terkadang Cinta ini Menghalangi kita Terhadap suatu kebenaran Pengen ngedidik Anak Aduh kesian Ada rasa gak tega Ngelatih dia Wudu Oh dingin Gak apa-apa Nah yang lima lagi Nantilah Kalau suatu saat lagi To be continued Soon Insyaallah Ini pertanyaannya Karena ingin menjawab Bahwa Kata-kata Sakinah mawadahwarrohmah Itu sebenarnya Itu merupakan Gambaran usia pernikahan Yang terpenting Adalah Sakinahnya Nah hadirin Khotaliman Rahimahkumullah Kembali bahwa Kalau ditanya tentang Bagaimanakah Yang kemudian Menjadikan sebuah rumah tangga Itu Sakinah Hadirin Khotaliman Itu tadi Dasarnya adalah Keimanan Saling terus terang Dan jujur Saling memahami Nah sekarang Kalau kemudian Hadirin Khotaliman Rahimahkumullah Saya faham Pertanyaannya adalah Bagaimana kalau Ternyata kerja suami Kadang Merentasi Bukan saja tempat Tapi juga Daerah Dan bahkan benua Maka Hadirin Khotaliman Rahimahkumullah Kembali kepada Poin ketiga Tentang masalah Pemahaman Adakah Suami Istri Mereka Mengedepankan Kewajibannya Ataukah Tidak Artinya Apakah Kewajiban dia Bisa dia Tunaikan Atau tidak Kewajiban Tentang masalah Nafkah Masalah yang Lain-lainnya Hadirin Khotaliman Rahimahkumullah Karena itu Berkaitan Tentang hal ini Kata kuncinya Adalah Apakah Mereka Mampu Memenuhi Kewajibannya Ataukah Tidak Kalau Sudah ada Di antara Pilar-pilar Kewajiban itu Yang kemudian Tercederai Maka inilah Yang biasanya Mengganggu Dalam kehidupan Rumah tangga Kemarin Sebelum Ramadan Kami datang Sebelum Ramadan Kami juga Hearing Dengan pihak KJRI Di Sydney Kami Beberapa Organisasi Dan juga Beberapa Ustadz Datang ke KJRI Karena memang Mereka juga Mengundang Kita ada program Dakwah Ke penjara-penjara Karena Beberapa Masyarakat kita Itu masuk penjara Memang mereka Tidak ngerti Jadi mereka Kena delik Mereka Menyelundupkan Orang Secara ilegal Kedalam Australia Itu biasanya Mereka Daerah Maaf Daerah Batur Orang Jadi Saudara kita Orang-orang Yang daerah Dari daerah Jawa Barat Mereka Sebagai nelayan Tiba-tiba Ada kapal Boleh gak Anterin kita Jadi mereka Menjadi nakoda Ada satu lagi Menjadi Ininya Tahu-tahu Ketangkep Nah hadirin Nakoda liman Rahimahkumullah Salah satu Yang kita Pendampingan Adalah Bagaimana Pendampingan Ini Kita berkomunikasi Dengan Keluarganya Karena Tidak sedikit Yang kemudian Rusak rumah Tangganya Karena sang istri Beranggapan Ini suami Pergi berlayar Nelayan Kok gak pulang-pulang Dia gak tahu Bahwa suaminya Kena penjara Jadi mereka Jadi mereka gak tahu Nah inilah Kemudian Kemudian Peran kita Selaku saudara Baik saudara Selaku muslim Maupun saudara Selaku satu bangsa Untuk kemudian Memberikan bantuan Kepada mereka Nah Kembali Kenapa saya ceritakan itu Karena ada suatu Poin tentang Kewajiban mereka Yang ternyata Dianggap oleh istrinya Sudah tidak Bertanggung jawab Akhirnya Menjadikan rumah tangga mereka Kandas Jadi intinya adalah Bahwa Apakah Tanggung jawab Titu Kewajiban tersebut Bisa ditunaikan Ataukah tidak Dalam komunika Dalam suami istri Maka suami istri Yang ingin Sakinah Maka hadirin Khotoliman Rahimahkumullah Tanggung jawab ini Mesti dipenuhi Singkat Tanggung jawab Atau kewajiban Suami Yang pertama Menggauli Dan Apa namanya Bagaimana Memperlakukan istrinya Dengan baik Itu kewajiban Suami yang pertama Dalilnya jelas Dalam surat An-Nisa Wa'ashiruhun Nabil Ma'ruf Bagaimana Memperlakukan istrinya Dengan baik Yang kedua Di antara Kewajiban suami Adalah nafkah Tadi udah kita Singgung sedikit Hadirin khotoliman Rahimahkumullah Begitu juga Dengan kewajiban Istri Bagaimana Kewajiban istri Adalah melayani Suaminya Dengan baik Taat kepada Suaminya Makanya Nabi Salah faham Suami Baca dalam buku Wah Ini ada hadisnya nih Mah Iza da'ar rojulu Imra'atahu Fa'abad La'anathal Mala'ika Hatta tusbih Kalau suami Ngajak istrinya Untuk campur Ternyata Sang istri Enggan Maka Malaikat Akan melaknatnya Sampai pagi Ayo ma Ternyata dulu Malaikat Jangan dicatat dulu Ternyata dulu Ya gak gitu Amat kali Pemahaman hadis itu Tidak seperti itu Hadirin Bagaimana Kalau sang istri Ternyata betul-betul Letih Sakit Makanya Belajar hadisnya Yang lebih dalam Sehingga Tidak salah kaprah Sehingga Kemudian Kita juga Tidak lancang Mengatakan Kepada Islam Oh kok begini Begitu Terkadang Kita yang salah Memahami Jadi Hadirin Khotal Iman Kembali bahwa Untuk Masalah Yang kerjanya Merentasi Jauh tersebut Maka pertanyaannya Adalah Apakah dia bisa Melakukan Kewajibannya Kepada pasangannya Apakah pasangannya Tersebut Ridho Dengan keadaan itu Ini semuanya Menjadi faktor Yang kemudian Apakah keluarga Tersebut Bisa tetap Dikatakan sebagai Keluarga Sakina Ataukah Tidak Wallahu'alam Hadirin Khotal Iman Rahimakumullah Demikian saja Jazakumullah Khairan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dr. Ilyas Beliau Doktornya Adalah Gender Dalam Islam Tentu saja Selamat menikmati